Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Sudah sekitar 2 tahun ini dunia terguncang hebat akibat pandemi COVID-19 Varian COVID datang silih berganti Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron, Son of Omicron, XE Dan kita tidak tahu apakah yang akan masih ada varian-varian lainnya di hari-hari mendatang Dan tidak ada seorang pun yang juga tahu persis kapan ini pandemi ini akan berakhir Tidak seorang pun bisa memberi kepastian bagaimana kondisi kita di masa depan Sekalipun tentunya kita juga mendengar bahwa pandemi ini akan berubah menjadi endemic Ada banyak ketidakpastian yang kapanpun juga bisa menyapu habis rasa aman dan rasa percaya kita Namun bagi kita orang-orang percaya kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya Dia tidak melupakan atau dia tidak meninggalkan kita Dan dia berjanji bahwa dia akan selalu ada untuk kita semua Yesa yang 41 ad 10 berkata Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Bagian firman Tuhan ini merupakan pesan penghiburan dari Tuhan kepada umat di tengah pembuangan di tanah Babel Bangsa Israel sedang mengalami pengasingan Hidup mereka di Babel penuh tekanan, goncangan dan ketidakpastian akan masa depan mereka Melalui perikop ini Tuhan yang penuh anugrah dan berbelas kasihan memberikan janjinya kepada mereka Bahwa dia akan membawa mereka kembali ke Yerusalem Ada tiga jaminan Tuhan yang dapat kita pelajari bersama dari bagian firman Tuhan ini Pertama, aku menyertai engkau Tuhan selalu hadir menyertai kita Janji kehadiran Tuhan ini membantu kita untuk mengatasi rasa takut Rasa bimbang dan ketidakpastian yang kita hadapi Kedua, aku ini Allahmu Allah berkeinginan untuk berrelasi dengan kita Tuhan mengenal setiap kita secara pribadi Dia tidak hanya berjanji bahwa dia akan beserta dengan kita Tetapi dia juga memberikan janjinya untuk selalu ada bagi kita Yang ketiga, aku akan meneguhkanmu Kuasa Tuhan selalu bersama kita Allah memberi kita jaminan kekuatan Memberi kita pertolongan, kemenangan atas musuh-musuh kita Baik itu iblis, dosa dan kematian Sekalipun Tuhan telah memberikan janjinya kepada setiap kita yang percaya kepadanya Kita tetap harus melakukan bagian kita Kita dapat menemukan kenyamanan, ketenangan dan kedamaian dalam kemahakuasaan Tuhan Ketika kita membangun sebuah relasi dengan dirinya Bukan relasi yang kenal dan tahu siapa Tuhan Tapi sebuah relasi yang dekat dan intim dengan dirinya Dan relasi yang dekat ini dapat kita bangun melalui saat deduh Membaca dan merenungkan firman Tuhan Serta berdoa dan melatih untuk senantiasa beriman dan percaya kepadanya Serta kita dapat melayani orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita dengan penuh kasih Kita dapat membagikan kesaksian, perjalanan iman kita kepada mereka Memenuhi kebutuhan fisik mereka yang berkekurangan Dan memberi dukungan emosional kepada sesama kita di tengah situasi yang tidak pasti ini Mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan Yang menabur kasih, saling meneguhkan, menguatkan seorang akan yang lain Sehingga di tengah segala ketidakpastian yang harus kita hadapi Kita mendapat kepastian, mendapat keyakinan hanya di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua